Perman Verdong ngeri di Liga Eropa, langsung gak ada yang berani senggol Verdong. Segelas suasit saja diajak gelut. NEC Nichi Megan membawa Verdong dalam pemusatan latihan di Australia serta tour pramusim. Kepastian tersebut disampaikan pihak klub melalui akun Instagramnya. Selain pemain jebolan Akademi Feyenoord itu, NEC juga membawa sejumlah nama lain. Sebut saja Rick Janis, Ivan Marquez, Dirk Proper, dan masih banyak lagi. Ini sekaligus menjawab spekulasi yang menyebut jika Verdong bakal hengkang dari klub yang bermarkas di Nichi Megan tersebut. Musim lalu, Calvin Verdong memainkan hampir seluruh laga bersama NEC Nichi Megan dan membawa klub di urutan ke-6. Terpaut 30 poin lebih dari Ajax Amsterdam. Dan setelah menjalani liburan singkatnya, Calvin Verdong saat ini sedang menjalani laga pramusim bersama NEC Nichi Megan untuk menatap kompetisi Eredivisi. Meski hanya laga pramusim, namun Verdong tak terhentikan dalam beberapa laga untuk membukukan torehan positif di klub yang ia bela saat ini. Dirinya terus mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Karena Verdong memang memiliki kecepatan serta mentalitas yang susah untuk didapatkan. Yang terbaru saat Verdong sangat menakutkan ketika menghadapi lawannya. Verdong dengan sosok peremannya menghajar habis lawan yang menyinggolnya meski dirinya kalah besar postur tubuhnya. Bahkan di satu momen, Verdong sampai ajak gelut wasit pertandingan karena tak terima keputusan yang dibuat oleh wasit. Mentality Verdong memang tak diragukan lagi. Dan hal inilah yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini untuk memperdalam skuad yang kita miliki. Di Eropa, Verdong sangat dihormati lawannya. Dia menjadi salah satu back terkuat di Belanda. Karena hal itulah, harga Calvin Verdong cukup mahal meski usianya masih tergolong muda. Mungkin ini laga pramusim, namun kami tetap memainkan tim utama karena sudah tak ada waktu lagi untuk bersantai. Ucap pelatihan isi kepada media. Terima kasih telah menonton! Alvin Verdong sejatinya pemain muda yang berbakat. Buktinya, ia membela timnas Belanda di kelompok umur. Mulai dari U15 sampai U21, eks pemain Fama Likau itu selalu memperkuat tim oranya. Namun sayangnya ia tidak pernah tembus ke tim nasional Belanda U23 maupun tim senior dan alhasil ia membela Indonesia. Verdong sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang kabarnya berasal dari Aceh. Pemain berusia 27 tahun itu melakukan debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, Verdong hanya bermain 67 menit saja karena mengalami keram sebelum akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton! Verdong selama ini lebih banyak bermain di Liga Belanda. Mulai dari debut bersama Feyenoord di tim senior hingga akhirnya dipinjankan ke sejumlah klub. Sebut saja FC Zwolle, Twente, dan klub Liga Portugal, Fama Likau. Kontrak Verdong bersama NEC Nijumegen sendiri akan berakhir pada 2025. Berdasarkan data dari Transfermarkt, harga pasaran sang pemain kini di angka 43 miliar rupiah dan menjadikan salah satu dari lima pemain timnas Indonesia dengan harga pasaran tertinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!